Intro Pemirsa NTV di segmen terakhir ini Saya ingin bertanya kepada beberapa narasumber Atau narasumber yang sudah hadir disini Terkait PCR dan juga antigen yang palsu Antisipasinya Pak Dwi Apakah memang di beberapa tempat Atau terminal Atau mungkin di stasiun Itu akan ada tempat khusus Kalau misalkan ada orang yang mau datang Atau mau berpergian ternyata belum antigen Belum PCR apakah akan ada Tersedia di terminal Atau di stasiun kereta api Atau mungkin di bandara nantinya Untuk PCR dan juga antigen Pak Menghindari kepalsuan ya Sudah ada Di IDP itu Di TTTT IDP Pelabuhan ada Di terminal Sepanjang jalan itu Bahkan seperti Antigen itu Seperti orang di antigen Di agen itu jadi satu Jadi hampir kios itu banyak titik-titiknya Apakah itu sudah terregistrasi Pak Sudah terregistrasi Sudah terregistrasi Mengapa Karena itu akan diperiksa oleh KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kalau memang itu tidak terdata Maka itu palsu Sehingga sekarang ini dengan adanya tertangkapnya Pemaksuan-pemaksuan itu Orang sudah tidak akan berani melakukan pemaksuan ulang Dan otomatis Berani mewajibkan harus ada Fasilitasnya Maka di stasiun Di terminal-terminal Di Masjid Tanjung terutama Dan IDP Pelabuhan di bandara Jawa kalau antigen Itu disiapkan Kenapa? Karena hasilnya bisa terdeteksi Dalam waktu yang sangat singkat Kecuali khusus PCR Itu memang waktunya agak panjang Sehingga klinik-klinik tertentu yang ada Tapi kan sudah pilihan Pilihannya adalah Mau PCR 3x24 jam Atau antigen 1x24 jam Dan mudah-mudahan dengan adanya Imen Dagri nanti akan segera ditindaklanjuti Ya sama pilihannya adalah Apakah antigen atau PCR Tapi kalau hanya satu Seperti kemarin Hanya PCR saja Nah ini sudah mulai Penumpang pengunjung ke Banyuwangi Nanti jangan sampai terhalang oleh itu Kenapa? Karena di bandara udara Itu justru progresnya lebih ketat juga Daripada yang berkunjung ke mal Misalnya Nah ini harus perlu menjadi bahan pertimbangan Mungkin Pak Jin mau menambahkan Terkait PCR dan juga antigen Kayaknya sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Dwi Di bandara lebih ketat Peraturan protokol kesehatannya Ya menambahkan informasi dari Pak Kadis Jadi disampaikan kepada masyarakat Untuk melakukan Sebelum melakukan Pengecekan PCR atau antigen Sebaiknya ditanyakan kepada rumah sakit atau lab Itu yang sudah terkoneksi dengan NAR NAR itu adalah New All Record Yang punya Kemenkes Jadi nanti NAR ini akan terkoneksi langsung Masuk ke dalam peduli lindungi Yang peduli lindungi Jadi inilah yang memvalidasi Mana-mana saja Paskes, lab, atau rumah sakit Yang sudah terregister Dan tervalidasi oleh Kemenkes Jadi nanti Calon penumpang atau masyarakat Bisa menggunakan peduli lindungi Sebagai validasi Jadi Sebelum datang Tanyakan Apakah sudah terkoneksi dengan peduli lindungi Nah ini menjadi Di kami Di transportasi udara Ini menjadi ukurannya Ukuran ketika dia masuk Hasilnya itu dalam Aplikasi peduli lindungi Dan juga disampaikan Pak Bram Peduli lindungi ini juga Tidak harus Mendownload ya Misalnya ada orang tua atau anak Itu bisa memasukkan nick Di kami itu ada Jadi nanti Dia masukkan nick Nanti mikrosite kami Akan menampilkan Membaca Pak Apa Layak atau tidak layak ya Di dalam aplikasi itu Dan juga Dapat kami informasikan Untuk Antigen Di bandara itu Ada di Selasar kedatangannya Tapi masih Antigen saja Untuk PCRnya Kemarin kami dapat informasi Dari KKP Ada beberapa rumah sakit ya Saya sebutkan disini Rumah sakit Belambangan Hal Huda Geraha Medika Bakti Usada Yasmin Fatima Dan untuk labnya Parahita Sunlab MS Dianoptik Biocek Dan untuk klinik Brawijaya Mitra Jalan Sehat Jalan Sehat Dan Yoma Ini informasinya juga dari Dinkes dan KKP Jadi ini menjadi pilihan Masyarakat untuk melakukan PCR ataupun antigen Dan kalau untuk di bandara Itu ada antigen disana Berarti memang Dari sektor digital itu Memang harus penting Karena sosialisasi Semuanya ada di digital itu Begitu kan Disampaikan di sosial media Gitu ya Pak Saya ingin menambah Jadi sebenarnya Jangan khawatir Karena setiap Hasil baik itu Vaksin maupun antigen Itu ada QR kodenya Bar kodenya Betul Kalau itu tidak ada Bar kode Karena Vasquez itu bisa dari Buskesmas Tidak ada QR kodenya Maka Akan dilihat dari SMS Yang ada di HP non-Android Bahwa Anda Sudah melakukan vaksin Saya sudah terpaksin Kalau memang itu Tidak ada Cukup bisa Menunjukkan formnya Nanti ada semacam National All record Tadi itu NAR Jadi mereka KKP sudah memiliki Dokumen Vasquez-Vasquez mana Yang sudah terdaftar Di seluruh Indonesia Kemudian Kalau memang terpaksa Tidak ada Barulah pakai NIC Nomor induk Keluarga Tadi itu Kependudukan Jadi sudah sangat mudah Sebenarnya sudah Sangat mudah Sudah berbasis Digital Hanya saja Beberapa masyarakat itu Kadang tidak mau Melek digital Gitu ya Pak Bram Ini terakhir Pak Bram Harapan untuk sektor Pariwisata Karena sudah Dari Transperansi Dari perhubungan Sudah ready Dari bandara Sudah ready Pariwisata sendiri Sudah ready Menerima wisatawan-wisatawan Yang Menuju ke Pariwisata yang sehat Harapan dari Pak Bram Yang pertama Banyuangi Tadi sudah kami ceritakan Panjang-panjang lebar Bahwa kami Betul-betul Membuka atau Membedakan Sekarang Bukan lagi Mas Tourism Baik quality Tentu dengan persiapan Prokes yang Sudah kita ceritakan Panjang lebar Tadi Yang kedua Bagi para wisatawan Tidak perlu takut Jadi sekarang tinggal Tanya aja Mbak Gogol Semuanya keluar Jadi semua Dalam genggaman Oh saya mau Swap PCR Saya mau Swap Antigen Sudah buka Di instansi mana Klinik mana Di tempat daerah kita berada Tinggal swipe Datang ke bandara Bandara Lebih muda lagi Kekhawatiran itu Karena kita Belum melakukan Tindakan itu Saya Jujur aja Dua tahun Tidak pernah jalan Kemana-mana Tapi kemarin Sudah Begit ada levelnya Sudah membaik Saya coba ke bandara Saya berangkat Saya nyoba ke kereta api Dan Semua mudah Tadi Pak Ceng cerita Saya tidak punya apa-apa Saya coba Ini tidak Bawa kertas Tidak apa-apa Setelah swipe PCR Saya cek Nik saya Sudah keluar Tadi jam sekian Swap PCR Di rumah sakit Belanggangan Cukup Hebat ya Karena tadi Sudah terkoneksi Tadi itu Hanya ke teknik kita Kita sudah masuk Ke jaringan Nar tadi Itu yang paling penting Jadi tidak perlu takut Bagi para wisatawan Harapan saya Datang saja Karena harga tiket Sudah di blending Ikut dengan Dengan apa Swap PCR Kalau penantikan Tinggal pilihannya mana Kalau saya Mbak Hitungannya Kalau saya Lebih memilih PCR Kalau saya Kenapa Pertama Jauh lebih akurat Kedua Kalau itu Hitungan Sekarang pemerintah Menetapkan Kalau swipe Itu antara 100-150 Batas tingginya PCR Itu 275 Tiga hari Kalau ini sehari Kalau digalikan Tiga hari Kalau ini Tiga hari Jadi kalau ini bukan ekonomi Jadi hitungannya Luar biasa Ya Kan gitu Marketing Begitu Jadi hitungannya PCR Karena PCR Jauh lebih panjang Dan yang kedua Jauh lebih akurat Kalau Semua orang saya Ketemu Pak C Ini PCR PCR Itu Ya ketemunya Seenak Bahkan mungkin Ngapuntan Kita pun Buka masker Pun akan Lebih pede Kalau ketemu Si hello Foto Selby Meskipun sebentar Jauh lebih pede Saya harapan saya Banyuwangi siap menerima Wisatawan Datang ke Banyuwangi Jelajah Banyuwangi Insya Allah Banyuwangi menyiapkan Destinasi yang aman Dan sehat Untuk saat ini Berbiasa Terima kasih Pak Semoga harapannya Juga tercapai Baik di 2021 Akhir ini Sampai Sampai tahun-tahun Berikutnya Dan semoga Pandemi ini Segera berakhir Biar semuanya Kembali normal Pak Dwi terima kasih Kedatangannya di studio kami Pak Cintri Terima kasih Semoga informasi Yang sudah diberikan Oleh ketiga narasumber kita Bisa menjadi manfaat Untuk semua penonton Yang sedang Melihat Dialog Nasional Kali ini Dan semoga Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan mari Untuk masyarakat Terutama masyarakat Banyuwangi Tetap menjaga Protokol kesehatan Mari bersama-sama Menjaga Protokol kesehatan Guna memujudkan Banyuwangi yang aman Dan juga sehat Saya Panca Puskita Sampai jumpa 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 Sampai jumpa